Itu saya dengar-dengar ibu Julia itu melahirkan tuh ditarik sendiri, bener gak? Halo semuanya bodyfit, di video kali ini saya bersama ibu Julia atau lebih dikenal dengan buhaibah Julia Kali ini bodyfit mau kepoin nih Tentu juga teman-teman pengen kepoin, apa sih kegiatan buhaibah Julia Selain membuat tutorial video kesehatan dan banyak sekali video-video yang trend ya Seperti senam kegelnya, wow, senam kegelnya, senam BL, dan mungkin senam aerobik, dan senam-senam yang lain Karena ibu Julia ini bisa menginspirasi teman-teman kita, terutama yang cewek, ya gak? Nah, kali ini saya mau korek semua, mau kepoin semua dari berat badannya berapa Pernah gemuk atau enggak, terus anaknya berapa, umur berapa Supaya teman-teman tahu semua kegiatan ataupun kesehargaan ibu Julia Nah, sekarang kita mulai aja Ibu Julia ini kenapa sih mau bikin konten buhaibah Julia Oke, pertama-tama saya mau berbagi pengalaman ya Pengalaman, wih, pengalaman Soalnya banyak yang bilang, eh, ibu Julia, kok bisa sih langsing terus? Gitu kan, oke deh Jadi saya tuh share ke kalian konten-konten yang bermanfaat Yang pastinya emang saya lakukan panjang hidup saya selama ini Oh iya, selama ini jadi kegiatan-kegiatan di-share ke teman-teman Iya, betul Jadi itu yang memotivasi ibu Julia bikin konten Nah, emang benar banget sih Karena ibu Julia ini udah umur berapa? 43 43 tahun Tapi bodinya masih kayak gadis guys Berat badan berapa? 54 54 ya? Oh, 54 Nah Tinggi Tinggi badannya berapa nih? Tinggi Padat ya orang Indonesia 158 cm 158 ya, masih ideal ya Jadi seumur ibu Julia ini Banyakan teman-teman kita ini udah pada Gemuk-gemuk ya Pada gemburut-gemburut gitu ya Pada lemaknya itu udah menggelambir kemana-mana Tapi ibu Julia ini benar-benar Lemaknya itu benar-benar gak ada nih kayaknya nih Tapi bodinya tetap masih sintal Itu syarat-syarat atau yang biasa ibu Julia lakukan atau apa aja? Oke Syarat-syarat, bukan syarat kali ya Oh iya-syarat ya Apa aja yang saya lakukan Mungkin karena saya juga ngajar ya Oh, instrukte juga Ya, saya ngajar hampir seminggu semua ya full Full? Ya, hari Jumat, ah semua full Jadi kalau gak ngajar di sanggar Saya ada kelas private Oh, apa ya? Membuat private ya Jadi ibu Julia ini terima private juga Jadi sekaligus private sekaligus latihan juga Jadi hampir setiap hari latihan Hampir setiap hari Gak ada liburnya? Gak ada sih Hampir gak ada Tapi ibu Julia ini gak ngurusin rumah atau apa? Ngurusin rumah juga atau gak? Ngurusin rumah pasti Oh iya Masih ada anak kecil Oh iya anak kecil Masih umur pertama tahun Umur 5 tahun setengah 5 tahun setengah Dan pastinya saya punya cucu Udah punya cucu juga Ya betul Dan Umur berapa tahun cucunya tuh? Cucunya 2 tahun setengah 2 tahun setengah ya? Emang ibu Julia itu anaknya berapa? Saya punya anak 3 Anak 3 ya? Oh anaknya 3 Jadi yang pertama umur berapa? Yang pertama umur 24 ya 24 Yang kedua? Umur 19 19 0 5 tahun setengah 5 tahun setengah Itu yang 5 tahun setengah berarti ibu Julia dibawah 40 dong? Tadi kan 40 ya? Ya saya hamil umur 38 tahun 38 tahun masih hamil ya? Ya betul Dan lagi hamil saya gak tau itu saya hamil Saya masih ngajar sampai umur 4 bulan Ngajar aerobik Ngajar aerobik? Terus ya? Terus Ya maka saya dekat-dekat sampai 9 bulan Ya betul Saya gak ngajar tapi saya ikut kelasnya pak Bagus Body fit Jadi pas pak bagus kan hari minggu ya? Hari minggu Saya non stop ikut Ikut terus ya? Sampai 9 bulan Sampai 9 bulan Berhentinya pas saya melahirkan Nah itu saya denger-dengar ibu Julia itu melahirkan tuh di tarik sendiri bener gak? Iya bang Bener banget Bener banget ya? Iya Itu dimana itu? Melahirnya? Ih malu Di kamar mandi di rumah Di kamar mandi di rumah Jadi itu rasanya gimana itu bisa ngelahirin sendiri? Mungkin karena kita sering olahraga ya? Hmm Jadi mungkin semuanya lancar Sendir-sendir semua lancar ya? Nah ada yang kaku apa gitu Ya udah Lebih lentur gitu Lebih lentur ya Jadi pas berasa saya masuk kamar mandi Ya sudah Masuk kamar mandi itu sebetulnya gak pengen melahirin? Iya bukan Saya belum mau melahirkan Tapi saya mau dandan Mau ganti baju Makanya nanti selesai Saya panggil Pak Bagus yang sedang ajar Tapi ternyata Ternyata Ada Enggak saya Jadi itu tuh tarik sendiri? Iya betul Oke teman-teman Nah itulah Kan Kalau kita fit Ya Kita itu Jadinya Lebih Apa namanya Siap ya Di segera medan Ya Sampai-sampai Melahirin pun Tarik sendiri Ya kan? Ngeri juga ya Sebetulnya saya juga agak dekat-dekat juga Ini kok bisa begini Jadi sebetulnya Waktu saya datang juga Itu sudah gendong bayi ya Gendong bayi ya Padahal posisi kamar mandi Masih terkonsi Itu dia Masih apa namanya Kalau yang pusernya itu apa Ari-arinya Masih ngelewer-ngelewer Belum lepas Belum lepas ya Jadi Enggak sampai pingsan ya Enggak Enggak sampai pingsan ya Itulah kehebatan Ibu Julia Yang bisa melahirkan sendiri Maksudnya bisa Menarik Baby-nya Bayinya sendiri Sampai Kenapa Jadi saya tarik Padahal kalau Enggak saya tarik Takutnya tenang lantai Kamar mandi Takutnya beroco Ya betul Jadi mau gak mau harus tarik Oke Itulah yang Hero ya Hero ya Hero Yang kita sebut Hero Oke Nah Selain Olahraga Ibu Julia Melakukan apa lagi Sampai Badannya bisa Tetap Langsing Di usia 43 tahun Ya kan Apakah Diet Diet gak Diet sebenarnya Enggak Tapi saya Makan Secara baik dan benar Oh Menjaga pola makan Iya betul Diet itu kan Banyakan orang kan Enggak makan Iya Enggak makan Terus menghindari ini Menghindari ini Menghindari nasi Saya mengurangi 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 Masih tetap makan Masih tetap makan Masih tetap makan Masih 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 Tapi kebanyakan bikin sendiri Gak beli Gak beli Jadi bikin sendiri Pakai minyaknya Minyaknya yang baik Ya Betul Maksudnya minyaknya digunakan Cukup sekali Cukup sekali Semua tuh Selalu saya bilang Bahwa Kamu dulu waktu SMA Beratnya berapa Gitu kan Saya beratnya Misalkan 50 Sekarang gak bisa jadi 90 Gak kan Nah itu berarti Bukan karena Dari mudanya kurus ya Tapi bagaimana menjaga Pola makannya Iya Nah mungkin teman-teman Juga pengen di share nih Pola makannya Ibu Julia Pola makannya Kalau sarapan pagi itu apa Nasi uduk Atau lontong sayur Atau mungkin Ongol-ongol Hehehe Kalau saya pagi Biasanya boleh ya Kalau misalnya Aktifitasnya dulu nih Gitu kan Kalau aktivitasnya tinggi Bolehlah sarapan Masih Tapi jangan ini juga ya Jangan ini Yang penting Karbohidrat memang ada Sedikit lah gitu Boleh ganti roti gandum Iya Misalkan yang emang Berat badannya ideal ya Yang berat ideal Kalau yang berlebih Ya dikurangin lah Gitu kan Gitu kan Diganti Gitu aja sih Jadi Pemasukan dan pengeluaran seimbang Seimbang Jangan yang gak pernah Maksudnya gak kerja apa-apa Gak olahraga pula Makannya hayo Gitu kan Jadi saya kan Saya kenang ajar tiap hari Karena aktivitasnya tinggi Kalori yang dikeluarkan besar Maka makanan Yang dimakan Kalorinya besar pun Enggak masalah Yang penting Balanced Jangan teman-teman Ikutin saya juga Beda dong Gitu kan Ada yang Lebih mungkin Lebihinin dari saya Gitu kan Aktifitasnya Gitu kan Bisa ditambah proteinnya Gitu Makanya kalau orang-orang kantor Yang gak melakukan aktivitas berat Cuman duduk Walaupun duduk Itu juga capek Tapi capeknya itu Beda Tidak mengeluarkan kalori yang besar Benar juga sih Ya Seperti saya juga Kegiatannya banyak Mengajar hampir setiap hari Kelas juga hampir setiap hari Latihan juga hampir setiap hari Kalori yang saya keluarkan Itu bisa Apa namanya 2000-3000 kalori Ya kan Mungkin Bu Julia juga sama Jadi Yang penting Makan seimbang Makan seimbang Jadi bisa maintain Nah Kenapa itu orang-orang Bisa pada gemuk itu Mungkin karena Nah itu dia Dia bilang Cuman ngapain ibu Ngapain Cuman biasa kan Lebih bukan pagi Ini nih nih Ngerjain-Ngerjain rumah Itu saya bilang bukan olahraga Itu dong Itu kan elah tugas Beda dong Sama olahraga kan pasti Yang kebakar beda Kalo Kalo Apa? Kalo cuman Beres-beres Itu kan Maksudnya beda juga Terus pasti gak fresh Beban Malah yang Kartunya kurang Iya Dan stres Pasti pengennya Makan Makan Beda sama olahraga Kalau bisa olahraga Pasti kan Dibakar semua Dan pasti lelah Jadinya gak Mbak langsung-langsung Makan gitu Itu yang saya alami Iya Nah Kalo Kebanyakan ibu-ibu itu Kalo misalkan saya tanya Mas saya udah gak makan nih Mas Gak makan Misalkan Gak makan nasi Gak makan nasi Makan yang lainnya Makan basok Mie ayam Iya Itu dihitung makan masalahnya Nah itu dia Biasa kan orang Indonesia Kalo belum makan nasi Belum makan Bener ya Bener sekali Karena Kalo orang zaman dulu tuh Kalo belum makan nasi Kayaknya belum makan Tuh Padahal udah makan roti Ya Makan buah Singpong Itu dibilang Tapi itu dibilangnya Belum makan Nah Untuk cemilan dan makan siang nih Kan kebanyakan orang tuh Makannya yang dikurangin Ya kan Makannya yang gak makan Misalkan Ya kan Karbohidak bener-bener gak Itu gak bener banget Kita butuh tetep Tetep Tapi aku juliannya cemilannya apa? Cemilannya Kalo misalnya ada di rumah Buah Keringnya sih buah ya Yang penting Mendingan buah potong Oh potong Di jus-jusnya Oh di jus kan pasti Ditambahin gula Susu kental manis Itu kan pasti Karena kalo di jus itu Otomatis kan udah di blender Ya kan Otomatis Seratnya Seratnya udah mulai berkurang Kalo misalkan dimakan langsung Lebih cepat membakar makannya Terus sayuran-sayuran juga Makan ya Iya Sayur Buah itu penting Pokoknya tadi pas cemilan ya Saya paling buah Kalo gak Beli singkong Ubi Atau jagung Jangung di rebus Itu selang-seling aja lah Selang-seling aja ya Yang ada di warung Ya udah kita beli Jadi nanti jam 10 Saya makan kalo gak buah Ya itu tadi ya Pisang Ubi Singkong Atau jagung di rebus Atau di kukus Sorenya juga gitu Nah kalo siang Saya full nih Siang full Makan biasa ya Makan biasa Makan nasi juga Makan nasi Tapi emang mungkin Saya porsinya emang dikit ya Udah biasa ya Udah biasa ya Itu berarti lambungnya emang udah terbiasa Lambungnya mengecil Ya betul Jadi emang sedikit sih Nah kalo untuk makan malemnya Bu Julia itu makan malem gak? Makan malem Nah saya kalo makan malem Nasi saya Enggak Enggak makan nasi Tapi tetep Launya ya Kayak ayam Dipempes Dibakar Atau ikan juga Jadi tanpa nasi Tanpa nasi Sama sayur Buah tetep Oke jadi kalo sarapan pagi tadi Apa namanya Nasi Nasi tetep Sama Atau roti Ya tetep Terus pake suplemen gak? Suplemen saya pake Pake ya Pake ya Untuk membantu ya Iya gitu Takutnya kan Kita udah ini ya Cukup gitu kan Tapi takutnya kurang Dan umur saya kan Umur udah 40 ke atas ya Jadi lebih banyak proteinnya harusnya Yang harus di Dikonsumsi ya Iya Karena Memperbaiki Memperbaiki Satu buku Betul tuh Nah Terus Suplemennya itu Diminum atau dikonsumsi Berapa kali tuh sehari Bisa-bisa Saya Paling pas Mau latihan Atau mau tidur Oh iya Pas mau latihan Mau tidur Nanti mungkin disebutin ya Suplemennya apa Supaya temen-temen juga Tau Ya kan Supaya Bisa Membuat Apa namanya Temen-temen juga bisa konsumsi juga Ya kan Ya Oke Saya pikir itu aja sih Kalian bisa cek di Instagramnya Ibu Julia Ya Kepoin Kehidupan Kehidupannya Ibu Julia Nah Untuk Instagramnya Kalian bisa cek di deskripsi atau di sini Dan kalian juga bisa Kepoin Apa namanya YouTube-nya Ibu Julia Ya Terutama Senang Kegel Ya kan Itu bagus banget Buat membahagiakan suami kalian Ya Udah banyak loh Yang bilang deh Komen gitu kan Di komen-komennya Yang banyak komen bapak-bapaknya Oh iya Bapak-bapaknya Karena mungkin dari bapak-bapaknya Kasih istrinya kali Jangan-jangan Ya kan videonya dulu Ini Mas latihan Ya Oke Saya pikir itu aja sih ya QnA sama Ibu Julia Yang bisa membawa manfaat ke teman-teman Siapa tahu bisa menginspirasi Dijadikan pantang lah Ini paling tidak Ya Sudah punya anak tiga Tapi tetap bisa Badannya oke punya Nah Ini dia Ini dia Cucu saya baru baru tidur Dan anak yang kecil Hirusan Dan ini cucu saya Wah Bangun tidur Nggak nangis Keren amat Ya Dada Dada Oke deh Makasih teman-teman Saya pikir cukup sampai disini QnA bersama Ibu Julia Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua Salam bodyfit Salam bohai bae Julia Makasih Bye bye Ya Tidak Tidak Tidak